Untuk penyertaan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami, meski kadang hidup kami tidak selalu menghadapi keadaan yang suka cinta, kami yakin dan percaya berkat kemurahanmu selalu ada di dalam hidup kami Bapak. Ini kami datang Tuhan dengan segena hati kami, mari cemaat Tuhan kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan segena hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Terancangkan masa depanku, pendudu dengan harapan Aku hanya saat ini, semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini, semuanya berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Dengan keren dan hati mengundang Bapak-Bapak Setelah bersama-sama bangkit berdiri Sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan iman kita Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Kau rencangkan masa depanku, penuh dengan harapan Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini, semuanya karena kasihmu Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik, teramat baik Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu Terima kasih Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih Aku hidup hari ini, semuanya karena kitap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku hidup hari ini Semua berdatang murahamu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Mari jemaah Tuhan, boleh nyatakan puja ini kembali Aku hidup hari ini Mari sempat suaraku, hadirat Tuhan Yes, amin Aku hidup hari ini Semua berdatang murahamu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Sekali lagi boleh nyatakan puja ini Terima kasih Aku hidup hari ini Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Kalau di tahun ini juga Tuhan akan mencari kita Halo, amin Mari kita sama-sama naikkan puja ini Merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita Sama-sama dengan sukacita, amin Terima kasih Tuhan di dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ayah memintaanku Syukur Syukur bagimu Tuhan Sekarang hormat bagimu Tuhan Ayah mengasihiku Ayah memintaanku Selamatnya Selamatnya Bapak Bukit Tuhan Sekarang boleh kamu ditanya saja nyanyikan ujian ini Kacau lah dan lihatlah Tetap apa baiknya Tuhan itu Kesabatan dan nikmati Hati senang tua Yang mau laki-lakinya gak boleh kalah Kacau lah dan lihatlah Tetap apa baiknya Tuhan itu Rasakan Dan nikmati Hati senang tua Hati senang tua Ayah mengasihiku Syukur bagimu Tuhan Sekarang hormat bagimu Tuhan Hal yang mengasihiku Hal yang mengasihiku Syukur Syukur bagimu Tuhan Sekarang hormat bagimu Tuhan Hal yang mengasihiku Hal yang mengasihiku Hal yang mengasihiku Syukur bagimu Tuhan Amin Sekarang hormat bagimu Tuhan Hal yang mengasihiku Hal yang mengasihiku Sekarang hormat bagimu Tuhan Sekarang hormat bagimu Tuhan Hal yang mengasihiku Hal yang mengasihiku Sekarang hormat bagimu Tuhan Sama-sama katakan Sekarang hormat bagimu Tuhan Sekarang hormat bagimu Tuhan Sekarang hormat bagimu Tuhan Dibersilakan untuk Dukung-dukung tadi Bapak-Ibu dan setiara Mari kita sama-sama Siapkan hati kita Untuk menerima Kebenaran firman Tuhan Mari Bapak di surga Selidiki setiap hati kami Ini kami Tuhan datang Dengan segala apa yang Kami rasakan pada saat ini Mari Bapak selidiki setiap hati kami Selidiki aku Melihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihiku Yesus Keperbatan Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu Kembali kita naikkan puji Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihku Yesus Keperbatan Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu Tersembunyi bagimu Tersembunyi bagimu Tersembunyi bagimu Yang tak pernah Habis Hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Keperbatan Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Semindiki aku, lihat hatimu Apakahmu sungguh mengasihimu Yesus belum tahu dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi baik Telah ku lihat, ku lihat Sembanyakanmu yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Telah ku lihat Telah ku lihat Sembanyakanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Telah ku lihat Telah ku lihat Telah ku Yang tak pernah habis Telah ku lihat Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku dengan setia Bapak di syurga Siang ini kami berkumpul di ruangan ini Mohon berkatmu turun atas kami Setiap kami Tuhan Penuhi mulut hambamu dengan kebenaran firmanmu Agar setiap kami yang mendengar Mengerti dan hidup kami berbuah-buah Ada yang seratus kali Ada yang enam puluh kali Ada yang tiga puluh kali Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian Selamat siang, Shalom Rasanya pandemi dua tahun Cepat berlalu juga ya Waktu itu cepat sekali Deras sekali Kalau kita mengerti kebenaran ini Maka kita tidak akan menyianyikan setiap waktu Banyak sekali yang menyianyikan waktu yang ada Siang ini saya akan mulai dengan membacakan satu Nas Alkitab Yang saya ambil dari sesuai dengan topik kita siang ini Matius pasalnya yang keempat Ayat yang ke sembilan belas Demikian firman Tuhan Yesus berkata kepada mereka Mari Ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Saudara kalau Tuhan Menawarkan diri kepada kita Saudara mau jadi penjala manusia Amin Ini kisah ini adalah Ketika Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya Sedang menjala di Danau Galilea Di Danau Galilea itu ada ikan Ikan Petrus katanya Kalau kita ke Israel Maka Kita di Danau Galilea Biasanya setelah sampai di pinggir Kita disediakan makan ikan Petrus Padahal ikan Petrus ya biasa-biasa saja ya Ikan biasa Cuma karena makannya di Danau Galilea Istimewa banget ya Kita jadi ingat Peristiwa dulu Tuhan Yesus di Danau Galilea Menjadi penjala manusia Tadinya mereka adalah penjala ikan Ikan itu Dijala untuk dimakan Untuk dijual Ikan itu Melambangkan kekayaan dunia Tadinya manusia yang menjala kekayaan dunia Oleh Tuhan diajak untuk menjala manusia Kekayaan dunia itu Fana Temporer Bisa dinikmati juga Terbatas Tapi kalau Dijala oleh Tuhan Ini harta yang tak ternilai harganya Itu sebabnya Para murid Tuhan Yesus Tidak diajarin menjala ikan saja Tapi yang terutama menjadi penjala manusia Untuk apa manusia dijala Sebelum kita menjala manusia Kita dijala Tuhan dulu Ditangkap oleh Tuhan Dengan jaring Untuk apa ditangkap Untuk dijadikan manusia Manusia ilahi Jadi jangan sampai Belajar firman Fokusnya berkat jasmani Fokusnya kekayaan dunia Salah besar itu Saya lihat korban-korban itu Kebanyakan begitu Fokusnya itu Harta dunia Salah Kenapa? Karena harta dunia ini Fana Temporer Sifatnya Coba perhatikan Kalau kita keaya-aya gitu Makannya jadi 10 piring Tetap 1 piring Bahkan Ketika kita mulai berumur Ekonomi membaik Makannya makin berkurang malam Dulu gak punya uang Pengen makan enak Setelah punya uang Bisa beli makan enak Gak boleh makan Karena penyakit mulai banyak Mulai berusia kan Tekanan darah tinggi Macam-macam Makannya kalau di pesta ya Datang gitu Makanan lengkap nih Om Ayo om Masuk ke ruangan pesta Gak Dingin Ya sudah berusia Kadang-kadang dingin juga kan Masuk angin nanti Ya sudah Kalau gitu om Mau apa? Minum? Enggak Saya lagi diabetes Waduh Apalagi nih Nawarinya Apalagi ya Om Ini enak nih om Daging-daging enak ya om Kolesterol Loh Waduh Nawarin apa lagi nih Om duduk sini ya om Kalau gitu duduk dulu ya Gak bisa Ambelin Jadi repot Sudara Ya Aduh Dunia ini Fana Biar uangnya banyak Kalau Sudah waktunya dipanggil Tuhan Gak bisa bayar Kesehatan Betul ya Makanya fokus utama kebenaran Bukan itu Fokus utama kebenaran Adalah Keselamatan jiwa Manusia dijala oleh Tuhan Supaya menjadi Anak-anak Allah Sayang sekali Banyak orang Tidak mau dijala Tuhan Yohana 1 Ayat 11 dan 12 Ia datang kepada Milik kepunyaannya Tetapi Miliknya itu Tidak menerimanya Menolak kan Israel dipilih Sebagai umat pilihan Malah menolak Tetapi Barang siapa Menerimanya Diberi kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Waduh Berapa nilainya Anak-anak Allah Kalau kita dijadikan Anak-anak Allah Berapa nilainya Gak bisa dinilai Priceless Betul ya Gak usah Jadi anak Allah deh Misalnya Sakit Terminal Mau ditawar yang sebu Bayar berapa aja Pasti dibayar Tak terhigangnya Apalagi Keselamatan kekal Kan begitu Penjala manusia Itu yang utama Itu bukan ditujukan Kepada pendeta loh Itu ditujukan Kepada semua Yang menerimanya Kau akan menjadikan Penjala manusia Kita semua Penjala manusia Tapi sebelum itu Kita harus mau Dijala Tuhan Menjadi murid Tuhan Untuk menjadi murid Tuhan Tidak Gampang Banyak orang merasa Gampang ke gereja Jadi Kristen Jadi murid Tuhan Katanya Bukan Alkitab berkata Barang siapa Tidak melepaskan Segala miliknya Tak dapat Jadi muridku Gak bisa Kalau orang masih Memiliki Dirinya sendiri Gak bisa Jadi murid Tuhan Gak bisa Gak bisa Jadi berkat dunia ini Gak bisa Makanya Tuhan berkata Begitu Lepaskan Segala milikmu Jadi muridku Lepaskan itu Bukan begini Loh ya Rumah dijual Semua dijual Terus dikasih gereja Bukan Bukan itu Lepaskan itu Jangan merasa Memiliki Kenapa Karena semuanya itu Milik Tuhan Kalau milik Tuhan Harus digunakan Untuk Kemuliaan Tuhan Amin semua Yang menjadi Masalah dunia itu Manusia Menyembah dirinya Sendiri Gak sih Gak menyembah Pak Ya Tapi kau Memprioritaskan Dirimu Nomor satu Melebih Apapun Itu menyembah Kalau orang Sampai Fokusnya Dirinya sendiri Dia gak bisa Jadi murid Tuhan Yesus Karena Topik yang benar itu It's not About me It's about him Jangan pernah Untung ada aku ini Duh Gak bisa Ada Tuhan Bukan kita Tuhan Makanya segala firman Yang fokusnya Diri sendiri Itu salah pasti Fokusnya harus Tuhan 1 Korintus 10 Ayat 31 Baik aku makan Minum Atau melakukan Sesuatu yang lain Apapun itu Lakukan semuanya itu Untuk Kemuliaan Tuhan Kalau kita Melakukan itu Maka kita akan Menjadi manusia Yang luar biasa Manusia yang luar biasa Pada saat itulah Kita bisa menjala Manusia Kalau kita sendiri Jadi sandungan Bagaimana Mau menjala Bicara sama teman Ah kau sendiri Berbuat dosa Gitu Kita harus Menguduskan diri Baru kita bisa Menjadi berkat Bagi sesama Siapapun kita Dimanapun Kapanpun Ingat ya Ibadah itu Bukan cuman begini Atau hari minggu Ibadah itu Setiap detik Hidup kita Motivasinya Untuk Tuhan Itu ibadah Namanya Ibadah yang benar Itu seluruh hidup kita Jadi Bukan hanya di gereja Bukan hanya soal Uang Persembahan nih Bukan Seluruh hidup kita Untuk Tuhan Roma 12 N1-2 Dibaca itu Intinya itu Berubahlah Menurut pembaharuan Akal budimu Diganti akal budinya Jangan akal budi dunia Yang fokusnya Harta dunia Diganti Fokusnya Harta surgawi Sehingga Ketika kita Bekerja Ketika kita hidup Berumah tangga Apapun yang kita kerjakan Luar biasa Di mata Tuhan Amin ya Kita semua milik Tuhan Menjala manusia itu Gak gampang Banyak orang Tidak bisa Menjala manusia Sebab fokusnya Diri sendiri Ini Ini yang menjadi Masalah utama manusia itu Berhalanya itu adalah Dirinya sendiri Harta dunia itu Kalau tidak digunakan Menjadi kutub Kalau digunakan Untuk Tuhan Menjadi Berkat Jangan salah mengerti juga Tuhan tidak Hanti harta dunia Enggak Semudur dunia ini Milik Tuhan kok Makanya Alkitab itu Luar biasa Bermat Tuhan itu Lengkap Akal segala Kejahatan adalah Cinta Akan uang Sebab Kalau orang cinta Akan uang Ya pasti fokus Dirinya sendiri Kalau ia fokus Dirinya sendiri Ya tidak mungkin Mengasih orang lain Tidak mungkin Itu akar segala Kejahatan itu Cintakan uang Tetapi Tuhan tidak Hanti uang Uang itu kan Benda mati Seluruh uang Di dunia ini Seluruh aset Di dunia ini Baik yang Tangible Maupun Intangible Semuanya itu Cuma benda mati Ya Tidak bisa Gak bisa Gak bisa Jahat Yang Bisa Bisa Jahat Adalah Orangnya Manusianya Inilah yang Dibdik oleh Tuhan Harus Dijalah Supaya Hatinya Tidak ada Pada Hartanya itu Makanya Alkitab Berkata juga Soal Harta dunia ini Mamon ini Alkitab Berkata Begini Ikatlah Persahabatan Dengan mempergunakan mamon Bersahabat dengan siapa? Dengan Tuhan Kalau Alkitab bicara bersahabat itu Enggak mungkin bersahabat dengan sekegelapan Ikatlah persahabatan dengan Tuhan Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Artinya apa? Artinya selama kita hidup Memang kita cari uang Betul, gak boleh nganggur Kalau kau malas jangan kau makan Ya kan? Cari uang yang banyak Tapi Untuk kemuliaan Tuhan Katakan amin Cari uang yang banyak Tapi untuk Tuhan Jangan untuk diri sendiri Sebab Alkitab mencatat Itulah orang kaya yang bodoh Yang mengumpulkan harta Untuk dirinya sendiri Padahal Alkitab mengatakan demikian Untuk apa Kristus mati di Gaisalim? Untuk apa kira-kira? Supaya tokoku laris pak Bukan Supaya aku kaya raya jadi sultan Bukan Baca Alkitab Jangan setiap khutbah diaminkan Bahaya itu mengaminkan sesuatu yang salah itu bahaya Ya Kalau benar baru diaminkan Gitu ya Alkitab mencatat begini Karena Kristus mati Supaya Kamu tidak hidup Untuk dirimu sendiri Tetapi untuk dia Untuk Tuhan Bayangkan kalau kita hidup Untuk Tuhan Luar biasa pasti Aku kerja keras Karena itu ibadah Jujur Kerja keras Prestasinya luar biasa Tapi Hasilnya pun luar biasa Untuk keluarga ku Untuk orang tua Berbakti sama orang tua Untuk pasangan hidupku Untuk anak-anak ku didik Setinggi mungkin Tapi harus kenal Tuhan Jangan cuma pinter otaknya Tok Kalau pinter noliznya Tok Percuma Sia-sia Gak ada artinya itu Yang terpenting itu Mengerti kehendak Tuhan Nah melalui harta Melalui kepandaian Melalui talenta Apapun yang kita punya Kita persembahkan untuk Tuhan Amin ya Untuk itulah Kita diutus Tuhan Sama seperti Bapak mengutus aku Aku mengutus kamu Kita semua Kita diutus Tuhan Untuk apa Untuk mengkopi Tuhan Yesus mengkopi Pikiran perasaannya ke kita Kita mengkopinya ke orang lain Seperti itu loh MLM MLM tau ya Jadi Tuhan Yesus Yang tertinggi Dibawahnya 12 murid Kemudian 70 Dan seluruh dunia Dan kita sekarang juga begitu Siapa yang bisa ku berkati ya Kadang-kadang menjala manusia itu Tidak harus begini Orang yang belum kenal Tuhan Lalu kita datangin pakai Alkitab Tidak diterima Mereka tidak mengerti apa-apa Harus lewat Kita harus jadi Roti yang terpecah Anggur yang ter Curah Berkati mereka Saya dulu tidak bisa loh Sudara gitu Tidak bisa Dulu Sekarang mulai bisa Mulai belajar Orang yang belum percaya pun Kita bikin Dia heran Dengan hidupnya kita Itu cara Penginjilan yang paling powerful itu Bukan cuma kasih uang Bukan cuma Nginjilin pakai kotbah Harus dengan perbuatan nyata Amin Orang yang gak Kita kenal aja Kita bisa berkati loh Ini Harus dijala ini Orangnya Tapi kalau dia jualan banget Ya gak mau terima Ya sudah Gak usah dipaksa Tapi kalau dia ada Prospek gitu ya Seperti marketing itu loh Sama ini marketing Ini marketing keselamatan Ada prospek nih Dia belum mengerti Tuhan Dia harus merasakan dulu Kebaikan Tuhan Lewat tangan kita Setelah itu Dikasih informasi Pelan-pelan Sampai terakhir Terjala dia Kualifikasi Seorang penjala Manusia itu Seperti Tuhan Yesus Jangan seperti yang lain Kalau Bapak Ibu Melihat Suatu film Apa ya misalnya Detektif Atau Seorang agen rahasia Seorang agen rahasia itu Bisa melakukan apa saja loh Demi misinya Supaya tercapai Betul ya Ya Dalam dunia nyata Dunia nyata nih Seorang agen rahasia Dia bisa jualan cendol Di depan Rumah si teroris Jualan cendol Dia kumpulkan informasi Pulangnya jam berapa Temannya siapa saja Sambil jualan cendol Gak jauh dari situ Ada yang jualan rokok Gak jauh dari situ Tiap hari keliling Tukang sayur Sampai sebegitunya Usahanya itu Sampai begitu Lah kita diutus Tuhan Yesus Kok malah Santai-santai Kita diutus Tuhan Yesus Kita melakukan Lebih dari itu harusnya Tuhan Apa yang harus kulakukan Supaya banyak orang juga selamat Jangan aku sendiri yang selamat Itu sebabnya Misi agungnya Tuhan Yesus itu amanat agung Jadikan semua bangsa muridku Gak pilih-pilih loh Bangsa A saja Enggak Semua bangsa muridku Itu Supaya apa Supaya selamat Selamat itu bukan nanti di surga saja Selamat itu mulai hari ini Kalau manusia selamat Ia akan memancarkan aroma-aroma surga Ini dia yang benar Gitu Jangan jadi sandungan Keselamatan dimulai hari ini Surga dimulai hari ini Kita harus jadi warga surga Mulai sekarang Melalui hidup yang nyata Iman itu harus nyata perbuatannya Jangan cuma di mulut Jangan cuma di pikiran Aku percaya kok Iya itu setuju namanya Bukan percaya Kalau percaya di maksud Alkitab itu Hidupnya menggambarkan imannya Hidupnya menceritakan imannya Bukan di pikiran Oleh sebab itu Siang ini Pada kesempatan ini Kita semua itu disetting Tuhan menjadi Agennya Agen surga loh Tinggi sekali kualifikasinya Mulai sekarang Jangan punya pikiran yang sempit Pikirannya luas Aku Aku tuh disetting luar biasa Gak mungkin cuma begini-begini aja Manusia itu Berdasarkan survei Baru dipakai kemampuannya sedikit loh Kenapa Gak berkembang Karena membatasi diri Jangan membatasi diri Tuhan punya rencana Pada setiap kita Itu luar biasa Itu sebenarnya hampir unlimited Sebenarnya Karena roh Allah ditaruh dalam diri kita Roh kudus ada dalam diri kita Padahal roh kudus itu adalah sumber talenta Sumber karunia Artinya apapun bisa terjadi Kalau kita mau bisa Kalau kita gak mau ya gak bisa Ingat Hidup kita untuk Tuhan Bukan untuk kita sendiri loh Ya Jadi setiap kita Apalagi banyak begini Itu luar biasa Kalau Kalau semuanya sinergi itu luar biasa pasti Ya Beberapa bulan yang lalu Itu Saya itu kan bukan orang musik ya Bukan Dan saya gak ada background musik sama sekali Tapi saya berapa bulan yang lalu Saya dapat pencerahan dari Tuhan Roh kudus itu sumber segalanya Saya sengaja begini Bapak Ibu Kalau sumber segalanya Tuhan kasih aku talenta untuk Ngarang musik Lagu Padahal gak ada Gak modal apa-apa saya Nekat loh saya itu Gak mungkin gak bisa Masih bisa Saya bilang sama Tuhan Waduh Beneran Saya diam-diam Ngarang terus itu Sudah dapat 4 lagu Pak Nah yang Lebih ajaib lagi itu Yang 2 minggu yang lalu kali Atau 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Saya lagi setir Ini kan Sebentar lagi Imlek nih Wah Lagunya apa nih Sambil nyetir Jadi loh Satu lagu Padahal saya bukan orang musik Nanti Di gereja Imlek ini Kita nyanyikan loh Waduh Saya sambil heran Oh bisa ya Tuhan Bukan karena saya hebat loh Saya gak tau aja Berarti karunianya bisa Tak terhiga Sebenarnya Saya masih Masih belum Ini belum seberapa Mestinya Lebih hebat lagi Asal untuk Tuhan Jangan untuk kesombongan Kalau untuk kesombongan Belum percuma deh Sehebat apapun manusia Kalau dia sompong Percuma Gak ada apa-apanya Mendingan kita hidup tuh Tulus aja gitu Gak usah Jaga image Gak usah Kita tulus aja Kayak Tuhan Yesus dulu Tulus Ketemu orang berdosa Ya biasa saja Iya kan Ketemu rakyat Biasa-biasa saja Malah Tuhan Yesus malah Sebel sama Imam-imam itu Ya Sok rohani Tapi gak punya kasih Itu sebel banget Tuhan Yesus Ya Hidup kita itu Memancarkan Dalam setiap hal Dalam setiap apa yang kita perbuat Itu memuliakan Tuhan Harusnya Meninggikan namanya Demikianlah kita harus hidup Itu Itu lagu yang saya ciptakan itu Dapat pencerahannya itu Ya Demikianlah hidupku Dalam tanganmu Memuliakan namamu Tuhan Demikianlah hidupku Dalam kasihmu Meninggikan namamu Tuhan Iramanya Irama Mandarin Ya Dalam setiap nafasku Detak jantungku Memuliakan namamu Tuhan Dalam setiap waktuku Segenap hidupku Meninggikan namamu Tuhan Mesti kita semua begitu Ya Demikianlah kita harus hidup Apalagi yang mau dicari Coba mau cari apa Berapa tahun yang lalu saya ditawarin Sebenarnya Saya udah jadi ambas Tuhan nih Saya ditawarin begini Yang nangarin Bapak rohani saya Ada yang cari posisi bagus Apa Kau suruh ada bisnis tambang besar Saya bilang Enggak Pak Saya kalau ngerjain itu Nanti waktu saya habis Enggak bisa melayani lagi Bukan berarti Kalau bisnis salah loh ya Bukan itu loh ya Setiap orang kan beda Panggilannya Enggak Pak Saya bilang Besar itu Oh ya saya tahu Pasti besar lah Enggak Oh Setahun kemudian ditanya lah Adik lebih besar lagi Saya bilang Enggak Itu bukan bagian saya Saya sudah cukup Atau Berapapun penghasilan saya Makan saya cuma sepiring Saya bilang Tapi Saya akan dipakai Tuhan Kalau itu tidak bisa digantikan orang lain Kalau cuma bisnis itu banyak yang bisa Yang jauh lebih pintar dari saya Jauh banyak pasti Iya serius Kita mikirnya mesti The big big channel nya Jangan diri sendiri Kalau diri sendiri Dia ambil lah Iya kan Mau jadi yang buat Tuhan Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Kan begitu Jadi Ya miskin juga Enggak Pasti dicukupi Tuhan juga Gitu loh Tapi masalahnya itu Prioritas hidup kita itu apa Kita itu Dijalah oleh Tuhan Melalui Macam-macam Melalui hamba Tuhan Melalui Alkitab Melalui firmanya Langsung Lewat mimpi Lewat macam-macam Tuhan menginginkan setiap kita itu tertangkap oleh Tuhan Jangan lepas dari tangan Tuhan Amin ya Jadi kita harus memuliakan nama Tuhan Meninggikan namanya Kita kemana pun pergi jangan lupa Kita membawa nama Tuhan Kristen Kristen artinya apa? Pengikut Kristus Anak Bapak di surga Kalau sampai Waduh orang ini ya Ngomongnya Tuhan-Tuhan Tapi hidup dalam dosa Tuhan terhina loh Namanya Kita menghina Tuhan loh itu namanya Jangan pernah ya Mulai sekarang Jadilah penjalan manusia Kalau belum bisa Diri sendiri harus di jalan Tuhan Jangan pernah buat dosa lagi Mulai sekarang Jangan pernah Contohnya ya Kalau kita lagi kerja ya Habos gak ada ini Tapi ada roh kudus Makanya Kita bekerja bukan untuk Manusia yang kelihatan Kita bekerja karena kita Di jalan Tuhan Maka kita kerjanya Mantap Setiap saat Anytime Itu Prestasinya luar biasa Jadi berkat bagi sesama juga Kemana-mana kita bawa nama Tuhan Jangan sampai Tuhan di surga lihat Mestinya bapak di surga Berkata begini Inilah anak yang ku kasih Kepadanya aku berkenan Mestinya begitu Artinya apa sih Kepadanya aku berkenan Aku suka sama dia Aku senang sama dia Itu artinya Berkenan itu artinya Menyenangkan Jadi mulai hari ini Ingat setiap kita berharga Di mata Tuhan Masa lalu lupakan Dulu pernah buat dosa Pak Enggak masalah Wah Berapa kesalahan saya Lupakan Masa lalu Masa depan yang penting Masa lalu gak penting Mulai hari ini Roh Kudus ada dalam diri kita Dan Roh Kudus menunggu Begitu kita mengaktifkan diri kita Karunia-karunia akan muncul Mengalir luar biasa Sehingga kita sendiri jadi heran juga Kok bisa ya Tuhan Ada amin Jadilah menjala manusia Sudara Jangan menjala Harta saja Kita menjala harta itu Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Kita menjala manusia Supaya manusia itu Mengalami keselamatan juga Ditangkap oleh Tuhan Menjadi murid Tuhan Nanti suatu hari Kita akan berterima kasih Sekali kalau kita terjala oleh Tuhan Sangat mengucap syukur Karena kita mengerti nanti Masa hidup kita di bumi ini Cuma 70-80 tahun Kalau panjang ya 100 tahun Kayaknya lewat 100 tahun jarang Udah jarang banget 100 deh ya 100 aja sebenarnya gak panjang loh 10 tahun lewat Gitu aja gitu aja Habis bentar Ya Apalagi kalau sekarang Yang usianya sudah cukup gitu ya Ibarat handphone itu Sudah low bed Sudah pakai baterai cadangan Sudah dapat bonus ya Makanya Jangan fokusnya First thing first Utamakan yang paling penting Itu Hidup cuma satu kali Ya Seperti lagu tadi itu Setiap nafasku Detak jantungku Memuliakan namanya Setiap waktuku Segenap hidupku Meninggikan namanya Ya Jadi jangan pernah ada diantara kita yang begini Kalau melayani Tuhan ada yang begini loh Saya tuh heran Di gereja loh pada Saya telpon di atas jam 5 Jawabnya apa Sorry ya pak Di atas jam kerja Loh Loh saya sampai bingung Ini melayani Tuhan kok pakai jam kerja Kalau melayani Tuhan pakai jam kerja Tuhan bilang gini Sorry ya di atas jam 5 Jantungmu berhenti sebentar Berhenti 2 menit aja Udah gak bangun lagi pasti Gak ada Makanya Kalau kita melayani Tuhan Gak ada pensiun Ingat ya Jangan pernah pensiun melayani Tuhan Selama-lamanya Sampai kekal Makanya orang yang tidak melayani Tuhan di bumi Gak bakalan melayani Tuhan di surga Yang dimaksud melayani Bukan melayani di gereja saja loh Bukan Dalam seluruh hidup kita Menyenangkan Tuhan Itu melayani Tuhan Amin ya Dalam setiap nafasku Tetap jantungku Memuliakan namamu Tuhan Dalam setiap waktuku Segenap hidupku Meninggikan namamu Tuhan Bapak Ibu yang mau dengar lengkapnya Ya di Youtube ada sekarang Sekarang enak Gak usah beli CD Macam-macam Denger aja di Youtube Anytime Juga bisa Amin ya Saya berharap Firman siang ini Membuat kita Tercerahkan Dan kita berubah Kalau kita mengerti misi hidup kita itu Wah semangat kita Meskipun aku cuma jualan cendol Tapi misinya luar biasa Ibaratnya gitu Ilustrasinya Kita jadi apa aja luar biasa Makanya kalau malam hari Saya di ruangan saya sendiri gitu Semua sudah tidur Tuhan Apalagi Tuhan Masih semangat Padahal fisik udah cape juga sih Karena saya bekerja bisa sampai jam 12 Itu gak berhenti tuh Dari pagi Full Cape tapi semangat Waduh Tuhan Apa ya Tuhan Masa cuma begini Pasti luar biasa Nah kalau setiap kita punya spirit Atau roh yang demikian Pasti hidupnya luar biasa Karena Tuhan menginginkan kita Menjadi anak-anak yang luar Luar biasa Amin ya semua ya Kita beri kemuliaan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur Untuk firman kebenaranmu Biarlah setiap kami Semakin hari semakin Dewasa Semakin mengerti Berkat yang sesungguhnya Yaitu jika kami menjadi Anak-anak Allah Yang luar biasa Yang dimulai Dari sekarang Hari ini Tuhan Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Biarlah kami memberi Dengan segenap hati kami Terima kasih Bapak yang baik kami Berdoa Amin Sampai memberikan persendahan Kita akan melihat Beberapa pengumuman Ya pengumuman pada Emensi Center Perhari ini Doa pagi Setiap Senin Pukul 8 Melalui Zoom Bagi Bapak-Ibu Sudara yang mau ikut doa Pagi Boleh menghubungi PISI Yang tertera Ada Bapak Steven Ibu Eva Dan Bapak Timo Selanjutnya Ibadah Jumat Minggu depan Tanggal 27 Januari 2023 Hamba Tuhan Pendeta Muda Praktora Harjo Di tempat yang sama Yus Tawar Lantai 3 Selanjutnya Ya tertera Untuk laporan khas Dan persembahan Laporan khas PD Emensi Center Per 20 Januari 2023 Tertera Untuk saldo Akhir Per 19 Januari 2023 Bagi Bapak-Ibu dan Sudara Yang mau menabur Untuk kemuliaan Nama Tuhan Di tempat ini Boleh menghubungi PISI Di akuninya Yang tertera Atas nama Ibu Wida Dan Bapak-Ibu Selanjutnya Ya masih dibutuhkan Pemain musik Untuk Layanan Tuhan Di tempat ini Bagi Bapak-Ibu dan Sudara Yang punya Panggilan Atau terbeban Melayani bersama Bermain musik Ada piano Organ Bass Gitar Drum Yang punya hati Melayani Boleh menghubungi Ibu Sani Ya orangnya Di depan sana Bagi Bapak-Ibu dan Sudara Yang mau Selanjutnya Ya Kita akan melihat Satu video Kegiatan Kegiatan Bakti Sosial PDMNC Center Persekutuan Doa MNC Center Kembali melakukan Kegiatan Diakonia Dengan Membagikan Alat tulis Makanan Dan Sembako Kepada ratusan Anak sekolah Dan warga Yang tinggal Di bawah Tol Jembatan 3 Jakarta Utara Hari ini kami melihat Bahwa bagaimana Kasih Tuhan Menyertai Persetuan Doa Dalam membagi-bagikan Sembako Dan hari ini Kami sudah membagikan Begitu banyak Kepada Masyarakat yang ada Di sekitar Tolong Jembatan Jembatan 3 Ada 150 box Makanan Dan juga ada 100 paket Sembako Dan juga ada 100 paket Binkisan Untuk anak-anak Yang kami yakin Ini akan sangat berguna Buat anak-anak Yang saat ini Belajar Di rumah belajar Pintar Di kolong Jembatan 3 Kami ketika Melihat langsung Bersama-sama Dengan tim Persetuan Doa Kami sangat bersyukur Kepada Tuhan Karena kami diberikan Kesempatan Untuk bisa melayani Saudara-saudara kami Yang ada Sahabat-sahabat kita Sahabat kita semua Yang ada di kolong Jembatan Dan ini sangat Memprihatinkan Dan ini juga Selain memprihatinkan Ini kami ingin menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Dan juga seluruh Matematuhan Tuhan Dimana pun saja berada Marilah kita menabur Ratusan anak sekolah Yang mendapatkan bantuan Adalah mereka Yang tergabung Dalam rumah belajar Pintar Yang dikelola Yayasan kasih Anang terang bangsa Yang tersebar Di 5 titik Di Jakarta Rumah belajar Yang dipegang oleh Miss Uli Di kolong jembatan ini Ada 5 lokasi Dan kami dari House of Red Sudah beberapa kali Untuk membagi Sebaku di wilayah ini Bahkan pada saat pandemi Mungkin sudah belasan kali Dan tersebar Di beberapa kolong Tol di wilayah tempat ini Beratus lebih ya Hampir 500 Untuk 5 lokasi Shalom sampai sore Perkenalkan Saya Miss Uli Yang mengajar Anak-anak Di kolong jembatan Dimana saya Memegang 5 titik Dan anak-anaknya Banyak Hampir 500 Tapi saya Sendiri Nah disini Saya butuh Orang-orang Untuk membantu saya Mengajari Anak-anaknya Di kolong jembatan ini Dari usia 2 tahun Sampai Usia 13 tahun Nah kebetulan Saya hanya Mengajar Anak-anak paut Dari umur 2 tahun Sampai 7 tahun Dan mengajar Anak-anak SD nya Rasa syukur Begitu terlihat Dari ratusan Anak sekolah Dan warga Yang menerima bantuan Mereka Sangat senang Mendapat perhatian Lebih Dari persekutuan Doa MNC Center Terlebih Di masa pandemi Mereka mengaku Jarang mendapat Bantuan Dari manapun Semang sih Soalnya dapet bantuan Sekeliling juga Sekeliling juga dapet juga kan Jadi senang juga Kelihatan senang sih Karena kebantu juga Jarang sih Jarang Jarang Karena tertutup juga tempatnya Sembako kan Sembako sama nasi Sama Itu adik-adik juga Dapet pensil Depan Tepat Kepat MNC Bapak Ari Tanus Dibio Dan Ibu Jessica Yang begitu peduli Untuk aksi sosial Bagi masyarakat Di kolom jembatan Pada saat ini Kalau saudara Lihat situasi tadi Mereka Dalam situasi ekonomi Terkurung saat ini Memang sangat Membutuhkan dukungan Dan MNC Sangat peduli Atas setiap Masyarakat Yang ada di kolom-kolom Jembatan Tol seperti ini Dan kami benar-benar bersyukur atas kepedulian MNC biarlah di saat-saat yang akan datang MNC semakin peduli lagi Khususnya bagi masyarakat Indonesia yang kekurangan hari-hari ini Tuhan memberkati kita semua Persekutuan doa MNC Center memang rutin melakukan kegiatan diagonia Bantuan sosial dibagikan untuk mereka yang kehidupannya memprihatinkan Kedepannya PDM MNC Center berharap kegiatan ini akan terus berjalan demi memuliangkan nama Tuhan Atas arahan dari pembina kami yaitu Pak Haritanu dan juga Bu Jessica Kami melakukan ini sebulan sekali Jadi sebulan sekali kami melakukan diagonia di berbagai daerah yang ada di Indonesia Kami memberikan nomasi, kami melihat bahwa buat orang-orang yang sangat membutuhkan Jadi kami mau memberikan, contohnya sekarang di Jembatan 3 Kami melihat bahwa ini sangat memprihatinkan masyarakat disini Warga disini sangat memprihatinkan kehidupannya secara sosial Sehingga kami harus membantu mereka Baik sembako maupun juga bingkisan-bingkisan untuk anak-anak belajar Dan juga biasanya kami juga membantu ya Gereja-gereja yang membutuhkan ataupun juga rumah-rumah belajar Harapan kami bahwa hari ini masyarakat ataupun warga di Jembatan 3 Akan merasakan kasih Tuhan ya melalui pembagian sembako hari ini Dan kami berharap juga anak-anak disini semakin semangat untuk belajar Datang untuk belajar kesini Karena ini sangat berguna buat mereka Dan gratis ya sudah disediakan oleh Iya saya kasih anak Trangbangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan yang telah memberkati kami Terima kasih untuk hikmat dan pewahiwanmu bagi setiap kami Oleh hambamu Tuhan kau memberkati hambamu dan pelayanannya Warganya Tuhan Pakai hambamu untuk menjadi alat berkatmu bagi bangsa ini Dan lebih lagi Tuhan bagi kemuliaan namamu Tuhan Terima kasih Bapak Surgawi Kami dibekali Kami diingatkan Dan kami diajak Tuhan Untuk kami menjadi penjalan manusia Karena kau telah menangkap kami menjala kami Tuhan Bagi kemuliaan namamu Terima kasih Bapak Surgawi Kami di MNCD Tuhan kami bersyukur Engkau telah menjala kami Dan Tuhan dari melalui pelayanan PD MNC Center ini Tuhan Kami boleh menjala manusia Teman-teman kami, saudara kami Tuhan Untuk boleh masuk dalam kerajaanmu Boleh mengecat kebaikanmu Dan melihat kebaikanmu Terima kasih Bapak Surgawi Engkau memberkati setiap pelayanan kami Kami membuka pelayanan di hari ini Di tahun 2023 Tuhan menyertai dan memberkati kami Tuhan memberkati setiap Waktu-waktu Jumat kami Dan momen-momen kami bersama melayani kami Tuhan Kau memberkati setiap kami Yang melayani yang terlibat Dan semua jematu Dan semua karyawan anak-anakmu Tuhan Di perusahaan dan grup kami Tuhan Engkau memberkati Dan apa saja yang kami buat Dan persiapkan yang kami lakukan Tuhan kirain semuanya Untuk memuliakan nama Tuhan Engkau disenangkan Dan Tuhan lewat pelayanan ini Tuhan kau memberkati kami Menumbuhkan kami Dan kami jadi berkat Terima kasih Bapak Surgawi Engkau berkati pengurus Engkau berkati semua jemaat kami Dimanapun role-role kami Yang kau percayakan Tuhan Kami berterima kasih Tuhan bagimu lah segala kemuliaan Dan Tuhan pimpin kami Roh Kudus urapi kami Untuk kami jadi berkat Berikan kami jadi Garam dan terang Di tengah-tengah Grup kami Perusahaan unit Dimana kami berada Dan kami juga bersama Tuhan Bersahati memberkati bangsa kami Berkati Indonesia Sabang sampai Merauke Tuhan berkati semua aspek kehidupan bangsa kami Tuhan kau memberkati Semua sektor-sektor Tuhan kau memberkati juga kota Dimana kami berada Di kota Jakarta ini Tuhan Engkau memberkati setiap kebijaksanaan Setiap aspek Daripada kota kami Tuhan Engkau memberkati Kami berkata Damai sejahtera Yang melampaui segala akal Biarlah itu melingkupi hati Dan pikiran kami Terima kasih Tuhan Untuk berkatmu Terima kasih untuk 2023 Kami ada di dalam Menugerah Tuhan Dan kami boleh melayani Dan kami boleh Mengenal kau lebih lagi Menyenangkan hatimu lebih lagi Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami di Awal dari pada 2023 pelayanan FDPD MNC Center Kami mempersembahkan syukur Sebagai korban Yang berkenan Kepada Tuhan Bagimu lah segala pujian Hormat dan syukur Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Baik Bapak Ibu Saudara Saya undang untuk Bangkit berdiri Mari kita angkat Tangan kita tinggi-tinggi Bapak di surga Sebelum kami Sudahi pertemuan ini Curahkan berkatmu Atas kami Kami sambut segala berkat Berkat jasmani Berkat rohani Sehat Umur panjang Untuk kemuliaan Tuhan Sampai selama-lamanya Dalam nama Bapak Putra Dan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Semuanya yang berjaga tangan Amin Terima kasih